PEMIRSA INTENS INVESTIGASI Di tengah kasus narkoba yang kini menjerat Amar Zoni, mau tidak mau, Iris Bella pun harus menjalani hidup mandiri bersama kedua anaknya tanpa adanya sang suami yang kini sedang dipenjara. Ya, semenjak Amar Zoni ditahan di Pores Metro Jakarta Barat, Iris Bella pun memang terlihat sendiri dalam menjalani segala aktivitasnya. Bahkan, Iris Bella pun terlihat tegar dan juga legowo, meski rumah tangganya dengan Amar Zoni kini sudah di ujung tanduk. Lalu, seperti apa ketegaran Iris Bella yang diperlihatkan oleh dirinya saat hadir dalam perayaan ulang tahun Baby Levian, Putera Lesti dan Rizky Bilar, serta Ulang Tahun Kiano, Putera Sulung Baim Wong dan Paula Verhoeven. Seperti apa pula ketegaran lainnya yang diperlihatkan oleh Iris Bella ketika dirinya yang kini rutin menjalani kajian islami. Dan seperti apa pula kondisi Amar Zoni pada saat ini? Benarkah sikisnya pun semakin berantakan hingga ia pun memohon agar proses rehabilitasinya diterima? Di sisi lain, seperti apa pula Aditya Zoni yang akhirnya muncul ke publik dan mengungkap tentang kekecewannya terhadap sang kakak hingga sulit untuk memaafkan perbuatan Amar karena tiga kali tertangkap akibat kasus narkoba. Benarkah kini Amar pun menjadi sosok pendiam hingga ia pun menerima segala konsekuensi atas perbuatannya meski ia pun harus mendekam di dalam penjaraan? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel ini dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ya, kasus narkoba yang dialami Amar Zoni memang menjadi kasus yang begitu mengejutkan di penghujung tahun 2023 ini. Bagaimana tidak seolah tidak bisa lepas dari narkoba dan tidak kapok di penjara. Kini Amar pun lagi-lagi harus berurusan dengan hukum karena tertangkap menggunakan narkoba untuk ketiga kalinya. Ironisnya hal itu pun terjadi saat dirinya yang berusaha berubah usai keluar dari penjara dan berjuang untuk bisa kembali bersama Iris Belan. Namun nasi pun sudah menjadi bubur karena tertangkap tangan mengkonsumsi dan memiliki narkoba jenis sabu dan ganja. Amar pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kembali masuk kuih. Menariknya sebagai seorang istri yang merasa dikianati kembali oleh sang suami hingga dituduh sebagai penyebab Amar memakai narkoba. Iris Belan pun kini justru tampak tegar dalam menjalani permasalahan rumah tangganya yang berada di ujung tandung. Hal itu pun terlihat saat Iris Belan hadir dalam pesta perayaan ulang tahun Baby Levian dan Keanu kemarin. Lihat saja di depan para awak media yang sengaja menunggunya, Iris pun tampak bak istri yang baik-baik saja. Hingga senyuman manis pun dilontarkan Iris Belan kepada semua orang. Terima kasih. Misi, 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 misi Makan, ya, disitu, makan Wow, 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 ya, ya Ya, wang, ya Misi Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi untuk anak-anak Untuk Bang Amar juga Dan disini saya gak bisa berkomentar apa-apa Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang Dan juga kepada hukum yang berlaku Tak hanya itu saja Sejak Amar Zoni masuk penjara untuk kedua kalinya Hingga yang ketiga kalinya ini Iris Bella pun semakin semangat untuk mengikuti kajian islami Karena hal tersebut merupakan salah satu cara Iris Bella menemukan ketenangan Di tengah masalah perceraian dan juga kasus narkoba Amar Zoni Hal itu pun terlihat dalam akun sosial media milik Iris Bella Seperti yang baru-baru ini ia posting Dimana Iris Bella yang terlihat sedang mengikuti kajian bersama sahabat-sahabat selebritis Hingga menuliskan caption yang penuh makna Ini caraku menemukan ketenangan Kalau caramu Tulis Iris Bella Get ready with me Hai everyone Temenin aku yuk hari ini aku mau siap-siap untuk berangkat ke kajian Eits tapi sebelum itu jangan lupa skingkaran dulu yal Masya Allah setiap kali dapet undangan untuk pergi ke kajian Rasanya tuh semangat banget untuk datang Karena selain untuk menambah ilmu Rasanya hati tuh tenang banget selalu pergi ke kajian Dan juga menurut aku ya Kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap harta Ya gak sih? Dan juga kita tuh dikelilingi dengan orang-orang yang positif Dan survive sama kita tuh rasanya ikmat banget Dan taman-taman surga di dunia itu majelis ilmu Setuju gak sih? Jadi teman-teman yuk kita semangat dan giat untuk selalu mengejar ilmu dan juga memperbaiki diri Di sisi lain menurut pengakuan dari sang kuasa hukum Amar Soni pun kini sedang menyiapkan sebuah strategi ke depan Untuk masalah perkara narkoba di Pores Metro Jakarta Barat Hingga membicarakan tentang acara sidang bugatan Iris Bella Soal masalah perceraian yang akan digelar pada 4 Januari 2024 mendatang dengan agenda pembuktian Agenda kami ke Pores itu kan disamping menyenggung Juga juga karena Amar ada memesan makanan ke kami sebagai PH Sekalian mengantarnya Kemudian juga membicarakan tentang sidang yang akan datang di pengadilan Agama Depo Serta strategi ke depannya Masalah perkara narkoba di Pores Jakarta Barat Strategi yang akan kami laksanakan Pertama Mengajukan permohonan kepada Pak Kapores Ceku kesan narkoba Tentang permohonan asesmen TAT Atau asesmen medis Kami ketemu di tahanan Ya komunikasi kan seperti kami katakan tadi bahwa kami kan berdikusi tentang strategi Kedepannya untuk penanganan perkara kemudian juga kami juga membicarakan tentang Gugatan Acara sidang gugatan Iris Masalah perkawinan yang akan diadakan 4 Januari 2024 tentang pembuktian Nah itu yang kami bicarakan dengan Amar Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung Saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini Tapi ya balik lagi ya saya sendiri yang menjalankan Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya Selain itu John Matias pun juga mengungkap tentang kondisi Amar Zoni yang kini sudah menjalani selama 15 hari di penjara Pores Metro Jakarta Barat Dimana kesehatannya pun membaik namun sikisnya pun justru labil Ya sikis Amar Zoni saat ini memang sedang terganggu Hal itu pun terjadi lantaran Amar tidak bisa lepas memikirkan kesehatan ayahnya yang kini sedang sakit dan terbaring di rumah sakit Tak hanya itu saja jauh dari kedua anak-anaknya pun membuat sikis Amar pun menjadi berantakan Apalagi ditambah pula dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Iris Bella Kalau kondisi kesehatannya baik Mungkin fisikis yang masih ya masih labil Ya labil karena yang lebih dipikirkan Amar itu masalah kesehatan bapaknya yang dalam keadaan sakit Kemudian kedua mungkin masalah anak-anaknya yang masih kecil Ketiga masalah gugatan perceraian Apa yang hasil keputusan nanti Itu yang dia pikirannya ya terganggu lah Ya ditangkapnya Amar Zoni untuk ketiga kalinya atas kasus narkoba Memang membuat banyak pihak menjadi kecewa Karena tidak menyangka jika Amar akan melakukan hal buruk itu lagi Di tengah proses dirinya yang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik Namun apa dikata narkoba seolah menjadi jalan keluar bagi Amar Zoni Dalam menghadapi masalah rumah tangganya dengan Iris Bella Dan kini masalah yang dihadapi Amar pun tentu semakin bertambah Hingga ia pun harus berjuang mati-matian untuk bisa menjalani rehabilitasi Mengingat dari pengakuan sang kuasa hukum Amar Sudah mengajukan proses asesmen atau asesmen medis Lantas benarkah proses rehabilitasi Amar pun ditolak BNN? Nah hasilnya pada waktu hari Senin kami mengikuti proses pengajuan permohonan Itu kami cek ke penyidik Ada persyaratan yang kurang waktu itu yaitu kakaknya dari Amar Dan insya Allah pada sorenya Fotokopi kakaknya sudah kami serahkan ke penyidik Dan sekalian kami Datang juga ke BNNP Provinsi DKI Untuk konsoling tentang Persyaratan Asesmen TAT Atau asesmen medis Dan hasil konsoling kami itu Kami dapat informasi Bahwa permohonan Asesmen itu diajukan oleh polisi Dalam hal ini penyidik Yang mengajukan ke BNNP Atau BNN Pusat Saratannya yang kami baca dari surat edaran BNN tahun 2020 Itu kan sejak ditangkap itu Itu diajukan Asesmen TAT Tim asesmen terpadu inilah yang menentukan Apakah Amar Direhabilitasi Atau tidak Tidak Biasanya dulu Pada waktu kami Menangani kasus Amar tahun 2017 Itu Sebenarnya Tiga kali Dua puluh empat jam Itu udah Di asesmen Waktu itu ditangani oleh penyidik Kasat narkoba Jakarta Pusat Lantas seperti apa pula Adik Amar Zoni Aditya Zoni Yang akhirnya muncul ke publik Dan mengungkap tentang kekecewannya Terhadap sang kakak Hingga sulit untuk memaafkan Perbuatan Amar Zoni Terkait tiga kali tertangkap Karena narkoba Benarkah Amar pun Kini menjadi sosok pendiam Hingga akan terima konsekuensi Atas apa yang ia perbuat Meskipun Harus mendekam Di dalam penjara Saksikan Intensi Investigasi 5 hari sehari Hanya di Youtube channel Intensi Investigasi Beberapa waktu yang lalu Menurut pengakuan sang kuasa hukum Semenjak Amar Zoni Mendekam di sel Pores Metro Jakarta Barat Memang Tidak ada satupun Pihak keluarga yang datang Untuk menjenguknya Atas pengakuan Amar itulah Akhirnya Aditya Zoni Adik Amar Zoni pun Akhirnya menjenguk Sang kakak Untuk melihat kondisinya Di depan awak media Aditya Zoni pun Mengaku kecewa Dengan sang kakak Hingga tidak mudah Untuk memaafkan Perbuatan Amar Zoni Lantaran sudah tiga kali terjerat Kasus narkoba Lalu benarkah Saat dijenguk oleh Aditya Zoni Amar pun justru Terlihat banyak diam Dan mengakui Perbuatan buruknya Dan seperti apa pula Aditya Zoni Yang hanya bisa berdoa Untuk sang kakak Semoga Amar Zoni Keluar dari tahanan Dan menjadi Pribadi lebih baik lagi Ya Kecewa sih Kita semua kecewa Semua keluarga pun kecewa Apapun masalahnya Pelariannya itu Gak boleh begitu Gak boleh kesitu Pelariannya itu Ya ke Tuhan lah Ya kan Kalau gak pelariannya Ke hal-hal yang lebih positif Gitu loh Seperti olahraga Gym Itu kan bisa buat juga pelarian Lagi stres Lagi stres Pukul aja samsak Selesai Jadi memang disini Stigmanya salah Memang abang saya Mengakui Kalau dia salah Saya waktu itu Kemarin ketemu sama beliau Sama Bang Amar Dia bilang dia salah Dan dia tidak ingin Bicara apa-apa Dia siap menerima semuanya Menerima konsumensinya Jadi ya Di sini Sisi kami Sebagai keluarga Sebagai adik Ya pasti Kami sedih Kami kecewa Kami marah Tapi ini sudah terjadi Yang bisa kita lakukan adalah Move forward lah Kita lihat ke depannya lah Gitu loh Mudah-mudahan Kita kasih support Bang Amar Kita kasih doa Bapak belum tahu sama sekali Bapak belum tahu Makanya TV Ataupun HP Itu kita sakitkan Kalau belum tahu Mengingat kondisi Bapak Kondisi Bapak yang Lumayan lah Maksud saya Jadi mungkin Belum harus tahu juga Nanti kalau sudah agak Kesehatan sedikit Baru kita kasih Selesai turun Dapil Kita langsung datang ke rumah sakit Lihat kondisi Bapak Karena kan memang Disini Secara gak langsung Saya menjadi kepala keluarganya Menggantikan Bang Amar Jadi memang saya harus tanggung jawab Sama Bapak saya Jadi yaudah Bisa kalau kita Keluarga udah dengar semua Cuman Bapak aja yang belum tahu Jadi memang Kita gak mau nambahin Beban buat Bapak Pikiran buat Bapak Itu yaudah Kita stay silent dulu Untuk saat ini Selain itu Janji Amar Zoni pun Juga diungkap oleh Aditya Zoni Dimana dari pengakuan Aditya pun Amar berharap Bahwa dari hal ini Semoga menjadi titik balik Bagi dirinya Bisa menyelesaikan Semua masalah yang datang Pada hidupnya Lalu benarkah Amar pun mengaku Siap terima konsekuensi Atas perbuatannya Meskipun harus terima hal buruk sekalipun Seperti masuk bui Janji Dia bilang sih Dia bilang Kayak Mudah-mudahan ini menjadi titik balik hit gue Gue benar-benar Apa Dia bilang gue ini sakit Memang harus kita perhatikan Harus kita rawat Jadi memang Apa ya Dia tidak banyak bicara Cuman dia bilang Konsekuensinya semuanya Saya siap terima Itu aja Udah Cunggu udah Kondisinya gimana Pak Kondisinya mungkin sekarang lebih pasrah ya Lebih pasrah Nggak banyak ngomong Nggak Nangis juga Jadi udah pasrah Udah Mudah-mudahan ini titik baliknya dia Titik balik menjadi orang yang benar-benar Aduh Benar-benar selesailah Sama masalah-masalah itu Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Jangan lupa Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore dan 6 sore Dan Sabtu Tayang 3 kali sehari Pukul 11 siang 3 sore dan 6 sore Tentunya Hanya di Youtube channel Dan pastikan Jangan lupa untuk like Subscribe Share Dan juga komen Channel Intense Infastigasi Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk like